disini teman-teman nah jadi disini sebenarnya saya ada 3 opsi pertama yang tadi itu saya ambil dari sini ya ambil dari sini itu saya rasa kurang tepat kurang enak karena besaran ini akan mendapatkan bahan finishnya nanti akan sangat tinggi jadi terlihat kurus sekali pohonnya karena besarnya tidak sesuai tidak proporsi nah jadi opsi yang kedua namun saya pikir itu kurang apa ya kurang efektif kalaupun nantinya bisa tubuh itu halo sahabat BMC kembali lagi bersama channel Dharma BMC nah disini sudah ada bahan sancang lagi teman-teman nah kebetulan beberapa hari terakhir ini saya selalu membahas atau memproses bahan sancang nah jadi untuk bahan ini saya beberapa bulan yang lalu kurang lebih sebulan yang lalu melakukan dongkel atau pemindahan ke pot plastik ini ya nah jadi berbarengan bersama bahan yang ada di video dua hari yang lalu teman-teman kalau tidak salah ya oh ya benar dua hari yang lalu nah jadi untuk pertumbuhan bahan ini sudah cukup subur teman-teman nah ini sudah waktunya menurut saya untuk diarahkan nah namun untuk pertumbuhannya disini meskipun pertumbuhan apa namanya ini tunas-tunas muda seperti ini terlihat begitu banyak namun menurut saya secara konsep ini belum memenuhi apa ya memenuhi kriteria seperti itu nah jadi maksudnya tidak sesuai dengan harapan saya nah terutama di titik tumbuh nah oke kita perjelas dulu ya nah jadi seperti ini teman-teman nah disini bisa teman-teman lihat ya ada sangat banyak pertumbuhan nah ini sudah ada satu yang menurut saya mungkin bisa dipakai ya nah oke kita potong dulu sementara kita buang dulu yang mengganggu ini ya biar nanti bisa terlihat nah oke nah ini sudah kelihatan sebentar ini di bagian belakang juga saya buang dulu nah seperti ini nah jadi seperti ini teman-teman dengan ketinggian bahannya seperti ini dan besaran batang seperti ini nah seandainya saya pakai untuk terusan ke apa namanya ini ke alur mahkota ini terlalu panjang ya dari pecahan ke cabang ini ini terlalu panjang nah kemarin saya menyisakan begitu panjang ini karena disini tidak ada terlihat mata tunas nah itu salah satu alasannya nah jadi kalau ini saya pakai ini terlalu panjang kesini nah ini menurut saya proporsinya kurang enak ya kurang kurang bagus seperti itu nah terus harapannya harapan saya sebenarnya tumbuhnya ada di daerah sini teman-teman nah ini darah-darah disini ya nah kebetulan disini tidak tumbuh justru di bagian bawah ini yang tumbuh nah seperti itu nah kalau kita pakai tapak depan dari sini pun juga sama nah kurang lebih sama seperti ini nah jadi inilah tantangan kita untuk mengkonsep ulang daripada bahan yang pertumbuhannya seperti ini nah jadi jalan satu-satunya kita harus melakukan perubahan seperti itu nah perubahannya seperti apa nah jadi disini saya akan membagikan ke teman-teman nah jadi tips dari saya seandainya teman-teman punya bahan seperti ini ya yang tidak sesuai untuk mata tunasnya apa namanya untuk titik tumbuhnya itu tidak sesuai nah jadi pastikan dulu untuk besarannya ini begitu juga ketinggian sampai di pemecah ini nah dari ketinggian pemecah ini usahakan untuk mengambil ke bagian terusan batang utama ini itu lebih pendek dari ketinggian ini teman-teman nah kalau ini misalnya seperti ini hampir sama panjangnya kita ambil itu kurang enak nah itu menurut saya seperti itu nah jadi sudut pandang kita kan ya berbeda kembali lagi ke sudut pandang atau selera seperti itu nah untuk opsi yang sebelumnya saya kemarin sempat saya lihat-lihat bahan ini sebelumnya saya sempat untuk melakukan konsep dari sini nah ini untuk di cabang yang di atas ini saya akan gerakkan ke sini saya sempat konsep saya buatkan sketsa seperti itu jadi ternyata kurang enak teman-teman kurang enak dan itu pun akan PRnya sangat lama sekali memang sih kalau proses bahan bonsai itu kan lama nah jadi saya putuskan konsep dari sini nah seperti apa caranya jadi kita harus melakukan pemotongan di sini teman-teman nah jadi di sini sebenarnya saya ada tiga opsi pertama yang tadi itu saya ambil dari sini ambil dari sini itu saya rasa kurang tepat kurang enak karena besaran ini akan mendapatkan bahan finishnya nanti akan sangat tinggi jadi terlihat kurus sekali pohonnya karena besarnya tidak sesuai tidak proporsi nah jadi opsi yang kedua opsi yang kedua kita melakukan pemotongan di sini nah seperti itu kita lakukan pemotongan sehingga nanti kita artinya ini kita mengulang nah nanti setelah kita tutup pakai salop kambium nanti akan menutup seperti ini teman-teman akan menutup nah di sini akan tumbuh apa namanya itu kambium kambiumnya jalan ada bendolan bendolan seperti ini ini akan tumbuh dunas nah itu akan menjadi dunas nah itu opsi yang kedua namun saya pikir itu kurang apa ya kurang efektif kalaupun nantinya bisa tumbuh itu pun akan memakan waktu cukup lama sekali nah kembali lagi ke masalah waktu seperti itu nah jadi itu akan cukup lama dan untuk perakaran ini harus subur dulu benar-benar subur media harus subur nah itu baru bisa akan menumbuhkan cabang di sini nah beda kalau bahan dingron bahan dingron apalagi tidak dilakukan pengepresan akar itu akan lebih cepat untuk menumbuhkan tunas di bagian kambium nah itu pengalaman yang saya pernah alami seperti itu nah jadi opsi yang ketiga nah ini jalan terakhir ya menurut saya nah tetap seperti opsi yang kedua saya akan lakukan pemotongan di sini namun saya akan melakukan sisip di sini nah jadi kita saya akan lakukan sisip sebenarnya ini bisa disambung atau ditempel susu namun saya takut nantinya nantinya akan bahannya akan membengkak seperti itu nah kalau kita lakukan sambung sisip yang penting kita tahu tekniknya atau caranya sudah pasti ke depannya tidak akan terjadi pembengkakan karena sepengalaman saya itu kalau dilakukan sambung sisip itu biasanya membengkak di bagian sambungan atau di bagian potongannya ini akan membengkak teman-teman karena bahannya itu atau kulit bagian kulitnya itu akan terbuka gitu ketika kita memasukkan entris nah seperti itu nah jadi disini ada tekniknya nah jadi teman-teman simak baik-baik jadi saya akan berbagi seperti apa caranya menyambung sisip untuk ke depannya biar tidak membengkak di bagian sambungannya karena itu sudah sering terjadi nah kita sekarang kita potong dulu teman-teman disini kita potong dulu ya selamat menikmati nah sekarang setelah dilakukan pemotongan dan merapikan potongannya seperti ini teman-teman nah nanti sementara saya konsep untuk depannya dari sini ya nah seperti ini nah terus disini saya akan membagikan bagaimana caranya menyambung sisip nah kalau menyambung sisip itu sih sudah lumrah teman-teman namun ini agak sedikit berbeda sedikit berbeda yang saya lakukan begitu juga pengalaman yang pernah saya alami begitu juga praktek maksudnya nah jadi contoh yang saya akan berikan caranya menyambung sisip seperti ini biasa yang lumrah saya lakukan begitu juga teman-teman sebelum tahu caranya memang dilakukan seperti ini teman-teman dengan cara mengupas bagian kulitnya ya nah ini ada contohnya nah ini kita kupas kita masukkan entris disini nah baru kita ikat seperti itu nah disini saya akan melakukan sedikit berbeda nah oke nah untuk entrisnya sendiri disini saya menggunakan tunas-tunas yang tadi disini teman-teman nah ini tunas-tunas dari bahan ini nah kita pilih yang paling subur nah jadi kita pakai yang ini teman-teman ini paling bagus saya lihat ya nah oke kita potong dulu ya nah seperti ini teman-teman ini sudah saya lancipkan ya nah ini nah sekarang kita langsung masukkan nah seperti apa caranya membuka kambiumnya atau kulitnya ini agar nantinya tidak bisa memengkak di bagian sambungannya nah oke kita langsung aja ya nah seperti ini teman-teman ini saya sudah apa namanya itu sudah sayat ya namun tidak tembus ke sini teman-teman ini hanya sebagian nah caranya ya kita apa namanya sayat dari sini nah cukup ujung cutternya aja yang masuk nah ini seperti ini kita masukkan ujung cutternya seperti ini nah seperti itu nah kita tinggal memasukkan untuk entriesnya ini teman-teman nah ingat untuk mata tunas entriesnya ini sudah dipastikan atau sudah disetting nanti maunya tumbuhnya dimana nah seperti itu teman-teman nah ini diusahakan untuk penyisipannya ini benar-benar presisi ya atau kulit ketemu kulit nah itu memungkinkan untuk pertumbuhannya lebih bagus nah kalau dari sini kan tidak ada luka untuk luka kulitnya ini teman-teman nah bisa teman-teman lihat ya sebentar nah seperti ini disini tidak ada luka sayatan disini hanya dari belakang nah seperti itu teman-teman pengalaman saya pernah melakukan sisip itu bisa meminimalisir pembengkakan seperti itu ya nah jadi disini kita tinggal melakukan apa namanya pengikatan nah seperti ini teman-teman jadi untuk pengikatan ini dan ini kebetulan saya sudah ikat ya nah untuk pengikatan ini sebisa mungkin teman-teman menggunakan plastik yang lembut ya teman-teman bisa menggunakan plastik pembungkus es nah itu ditarik nah itu akan lembut teman-teman dan jangan menggunakan plastik yang misalnya seperti ini nah ya misalnya kecil seperti ini nah ini akan mengikat hanya di satu titik nah sedangkan ini untuk entrisnya ini sangat mudah nah diusahakan teman-teman menggunakan plastik itu yang sangat lebar biar nanti pengikatannya itu merata gitu ya tidak hanya di satu titik nah kalau kalau kita menggunakan plastik yang kecil kalau kita menggunakan plastik yang kecil nanti tekanannya hanya di satu titik nah kalau kita menggunakan yang lebar seperti ini itu akan merata tekanannya lembut tapi pres presisi jadi singset seperti itu ya nah kurang lebih seperti itu teman-teman nah disini kalau teman-teman tidak berani memberikan gerakan seperti yang saya lakukan dengan kawat seperti ini karena ini harus hati-hati agar tidak bergerak lagi di bagian sisipannya ini atau batang yang kita bentuk V tadi atau entrisnya nah ini saya sudah gerakan ya karena kedepannya saya tidak mau direpotkan lagi seperti itu nah oke kita lanjut untuk pemilihan di cabang anak cabang ini ya ini terlalu ke pangkal ini saya buang aja teman-teman ini ada apa namanya ini nah cabang yang mati ya nah sementara ini saya buang dulu yang di bagian tengah ini nah kemungkinan saya pakai yang ini ya untuk menerusnya namun cabang ini dan begitu yang di bawah ini saya sementara biarkan dulu teman-teman nah kebetulan ini sudah ada kawat kita arahkan sedikit aja ini nah seperti ini teman-teman ini masih terlihat sembraut nah jadi untuk cabang yang di atas ini saya biarkan sementara teman-teman nah oke untuk potongan seperti ini jangan lupa teman-teman teman-teman mengasih salep kambium ya agar penguapan disini tuh bisa berkurang nah begitu juga jangan lupa melakukan sungkup ini ya disungkup untuk meminimalisir penguapan nah seperti itu teman-teman nah oke sementara seperti ini dan ini selanjutnya saya akan bungkus atur sungkup ya nah jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pemula seperti saya jadi kita belajar terus ya nah sampai disini dulu teman-teman perjumpaan kita sahabat BMC dan ditunggu video-video selanjutnya semangat terus berkarya berkarya seni bonsai oke salam BMC bonsai mania channel selamat menikmati